Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman channel si youtuber pemula dalam tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara menghemat kota internet dalam penggunaan whatsapp yang biasanya ketika orang lain mengirim gambar kepada whatsapp kita, itu akan otomatis terdownload, nah itu akan memakan banyak sekali kota internet yang kita punya oke, solusinya saya ingin mengubah yang tadinya download otomatis menjadi tidak download otomatis, artinya kita akan menghemat pulsa kita, bukan pulsa kota oke, kita buka whatsappnya kemudian kita buka settingan submenu yang ada di atas kemudian kita pilih setelan nah disini ada beberapa ada beberapa menu ada akun, ada chatting notifikasi penggunaan dan penyimpanan, penggunaan data dan penyimpanan undang teman, bantuan ketika kalian sudah masuk kesini, maka kalian langsung tinggal masuk aja ke penggunaan data dan penyimpanan oke, nah disini ada di bawahnya ada unduh otomatis media kita pilih saat menggunakan data seluler nah, kalau misalkan teman-teman di whatsappnya tercentang seperti ini semuanya artinya ketika orang lain mengirim file seperti foto, audio, video, dokumen itu akan otomatis terdownload ketika data kita aktif nah, jika kalian tidak ingin otomatis download kita hilangkan centang disini kemudian klik ok nah, kemudian di bawahnya jika saat menggunakan wifi jika seperti ini untuk wifi saya tidak jadi masalah ya karena itu kan wifi, kotanya, kota, ya bukan kota data internet internet dari kartu kalau misalkan teman-teman ingin tidak otomatis ya tinggal di checklist aja semuanya oke itu aja mungkin tata cara penghematan data internet untuk di whatsapp mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya kemudian subscribe juga channel saya agar menjadikan channel yang lebih bermanfaat untuk depannya saya Maud Budiman, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb